assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elen herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai sore hari ya ini diawali dengan video aku lagi berkebun dulu nih temen-temen mumpung musim hujan jadi aku tuh selain ibu rumah tangga bekerja ibu rumah tangga aku juga sering ke kebun ya temen-temen ini aku lagi mau nanem kacang ijo jagung kacang tanah dan singkong gitu ya temen-temen udah beberapa hari aku tuh ke sering ke kebun gitu ya temen-temen ada yang nyangkul gitu saudara aku bantuin gitu dan aku lagi bantuin ibu aku nih nanem kacang kacang hijaunya kemarin-kemarin udah ditanam juga ya tanaman kacang kacang tanah jadi sekarang aku lagi bantuin yang nanem kacang hijaunya oke oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih apa kabarnya kabar temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini aku lagi nanem kacang hijaunya ya temen-temen beginilah caranya aku masukin ke lubang-lubang gitu aku tadi udah ngelubangin ya temen-temen tanahnya sama si kayu gitu itu tuh namanya asik gitu ya temen-temen baru dimasukin dan nanti ditutup gitu ini aku kesini barang ibu aku kakak ipar aku juga ada adik ipar aku juga cuma enggak aku rekam ya temen-temen semuanya takutnya mereka nggak mau gitu dan ini Alhamdulillah udah selesai lanjut aku mau menutupinnya seperti ini ya pakai kaki aja dan ini Alhamdulillah udah selesai dan aku lanjut nanem pohon singkongnya ya temen-temen alias ketela pohon beginilah cara menanamnya mumpung lagi musim hujan nih semuanya aku tanem ya dalam satu kotakan kebun ini ada tanamannya banyak sekali ada singkong kacang ijo dan jagung gitu gimana nih di tempat temen-temen semua udah pada musim hujan atau belum di tempatku udah beberapa hari hujan terus ya temen-temen Alhamdulillah bisa berkebun lagi udah beberapa bulan ya tanah ini tuh kering kerontang gitu ya banyak sekali tanaman ilalang nah yang sebelah sananya ya yang punya orang lain ilalangnya tuh tinggi-tinggi gitu ini aku juga dibantu sama saudara aku ya nanem ini nyangkul dan aku ngebersihin gitu ya si ilalangnya gitu cukup lama ya untuk membersihkannya butuh waktu dan tenaga gitu nah ini udah selesai aja temen-temen semoga aja tanaman aku juga subur ya bisa panen yang banyak amin dan itu ada kakak aku dan ibu aku ya temen-temen oke nih lanjut aku mau pulang setelah ini tuh aku pulang sekitar pukul 2 sore gitu jam setengah dua an aku pulang dan pas pulang hujan gitu temen-temen ujannya lumayan besar gitu dan setelah ini aku mau beberes jadi di rumah aku tuh bocor gitu temen-temen gembesan air ada rembesan air jadi kalsur yang di tengah gitu yang di belakangin titik itu aku angkat gitu dan disandarin aja di tembok jadi bawah itu banyak sekali tetesan air gitu beginilah ya rumah aku kalau musim hujan terkadang seperti itu ya di atas tuh ada genangan air gitu jadi aku suka menetes itu dan ini aku lagi bersih-bersih si kasurnya aku sapu-sapuin gitu hai oke temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya oh ya temen-temen terimakasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya dukung channel youtube buku agar agar berkembang dengan cara like video komen dan subscribe terimakasih juga yang udah mensubscribe channel youtube gue yang sering nonton yang sering komennya terimakasih banyak pokoknya tanpa temen-temen aku tuh bukan apa-apa ya semoga kebaikan temen-temen semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat amin dan ini lanjut aku nyapu-nyapu kamar depan dulu dan ini lanjut di tengah ini tadi juga udah disapuin ya ini beberapa kali nyapu ini tuh masih ada air-airnya gitu netes jadi agak ngagukkan gitu ya temen-temen dan aku pelan-pelan karena licin banget banyak sekali yang menetesnya ya temen-temen ini kalau rumahku udah di keatasin kayaknya enak gitu ya temen-temen rumahku jadi enggak ada yang netes gitu padahal di atasnya tuh udah dikasih genteng gitu ya temen-temen cuma enggak tahu kenapa tuh kayaknya semennya kurang gitu jadi pada rembes gitu di musim penghujan ini ini banyak sekali ya kotoran di rumah aku sering banget tuh bekas-bekas kaki anak-anak jadi lebih sering ngepel gitu ya temen-temen di musim hujan mah kayaknya sehari dua kali juga bisa ya temen-temen apalagi rumah aku tuh sering banget banyak yang ke rumah ya temen-temen semenjak aku pasang waipi banyak sekali anak-anak main ke rumah aku pada ikut numpang waipi ya temen-temen tapi mereka bayar gitu ya temen-temen Alhamdulillah ada penghasilan tambahan gitu walaupun enggak gede untuk nambah-nambah bayar waipi gitu Alhamdulillah aja ya temen-temen jadi aku pas bayar waipi enggak terlalu besar gitu dan ini udah selesai aja untuk nyapu-nyapunya lanjut aku ngepel gitu ini hujannya tadi agak gede gitu tapi sekarang udah reda gitu ya temen-temen lanjut ini ngepel kamar dulu setelah kamar lanjut ke ruangan yang lainnya gitu disini tuh kamar depan aku masih berantakan ya temen-temen jadi aku capek gitu habis dari kebun setelah sholat duhur aku lanjut beberes rumah di tempat aku musim hujannya lagi jadi tiap hari gitu ya tiap hari kalau udah jam 12 siang kebawah pasti hujan gitu ya temen-temen Alhamdulillah sih bisa berkebun dan air sumur aku jadi penuh lagi ya temen-temen kalau kemarin tuh air hujan tuh maksudnya air sumur aku tuh sedikit gitu jadi sekarang Alhamdulillah udah banyak lagi nih temen-temen gimana nih di tempat temen-temen semua semoga aja hujannya membawa berkah ya temen-temen bukan membawa bencana karena hujan itu adalah rezeki ya tapi terkadang juga membawa bencana gitu tergantung apa ya namanya dengan ke-kepribadian kita ya maksudnya kalau kitanya sering buang sampah sembarangan di tempat kita ya pasti akan kebanjiran gitu ya temen-temen solokan tersumbat gitu tapi mudah-mudahan enggak ya semua temen-temen semuanya semoga di tempat temen-temen semua juga enggak enggak ada bencana apa-apa longsor atau banjir dan yang lainnya amin dan ini enggak tahu kenapa ya kamera aku suka meluning gitu udah jadi warnanya kayak gini gitu mau ngapain temen-temen dan ini lanjut ngepel udah ke sebelah sini aja nih temen-temen dan aku lagi liatin keluar ya takutnya ada orang gitu ya terkadang aku malu gitu kalau lagi bikin video ada orang gitu dan ini anakku baru pulang sekolah ya belum ganti makaiat eh anakku pulang sekolahnya sekitar setengah dua gitu ya temen-temen dan ini anakku yang kecil juga ikut-ikutan mau pengen keluar kayaknya bosen di kamar terus Hai tapi dia tuh baik gitu Alhamdulillah dia diem terus ya di kamar dan itu kakaknya pengen keluar aja ya temen-temen dan ini Alhamdulillah untuk mobilnya udah hampir selesai juga oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku karena aku hanya manusia biasa ya temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk share ya temen-temen ke tab komunitas atau media sosial temen-temen agar channel YouTube ku berkembang gitu ya temen-temen terima kasih banyak untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye iya bangun sendirian iya bangun sendirian